Hai senyori-senyores Jonny Jonny my friend welcome back to Ben Spencer Rocky channel kali ini kita akan nge-review mobil family car yang nyetel banget John cuman kayaknya nggak bakal laughdoll kalau kita bikin disini karena kebetulan euros custom lagi rame banget jadi kita akan cari spot di tempat kita biasa foto yuk jalan yuk sembari kita nyobain mobilnya yuk hai hai Waduh, gila ini mobil Oke, kita udah di dalam kabin Memang kabin ini serasanya bener-bener kedap Karena salah satunya adalah Mobil ini sudah dilengkapi dengan soundproof Terus, gue mau cerita sedikit tentang owner mobil ini Ini orang yang support gue Untuk menjadi distributor resminya Sprint filter di Indonesia Jadi mungkin kalian kalau tadi ngeliat di awal video plat nomornya Kalian tau ini mobilnya Kobeni One 3 One 3 Motorsports itu salah satu Bukan salah satu sih, dia doang yang masukin Sprint Filter Dan dia adalah distributor resminya Sprint Filter dari Itali Jadi boleh dikatakan dia juga yang membuat gue Sampai punya bengkel Euros Custom sekarang Karena memang Sprint Filter kita tuh bener-bener disupport abis sama Kobeni Dulu gue sebenernya males jualan spare part Cuman waktu Kobeni ngenalin gue ke Sprint Filter Ternyata memang produknya itu bukan cuman Bagus, bagus, bagus Tapi ternyata memang bagus Dan sudah dibuktikan terjual sampai ribuan Filter untuk di replace ke mobil-mobil diesel kalian Nah mobil ini juga sudah menggunakan Sprint Filter Kurang lebih udah 3 tahun ya Nanti akan kita lihat kira-kira filternya masih seperti apa Apakah masih bagus atau tidak Karena memang Sprint Filter ini digaransi lifetime Penggunaannya, selama penggunaannya masih dalam kategori normal Oke, udah kita udahan cerita Sprint Filternya Kita lihat mobil ini dipakai Kobeni sebenernya untuk daily use Untuk dipakai di rumah Anterin anak sekolah Makanya ini mobil lebih ke arah family car Tetapi memang darah modifikasinya doi Membuat mobil ini terlihat ganteng Tanpa perlu embel-embel seperti mobil partai John Jadi kita tahu Banyak modifikasi yang kita sih gak boleh nyalain Karena memang selera itu kan gak bisa dibeli Tapi menurut gue ini selera yang bener-bener Eurohouse banget Makanya ini kedua kalinya gue review mobil ini Jadi kalau kalian ngeh Mobil ini sebenernya dulu udah pernah gue review Waktu pake velg Wet Sport TC105 Tetapi kali ini Kobeni merubah fitmentnya Dengan menggunakan velg legendaris John Jadi mungkin for some reason Mungkin buat kalian aneh velg warna ini Tetapi kalau kalian telisik lebih jauh Velg ini harganya go hip John Ini velg adalah Desmond Regamaster 18x8,5 Dengan ET45 Karena memang berkebalikan dengan Innova Ribbon Ntar kita bahas lagi di luar ya Kalau Innova Ribbon itu kita harus mencari ET sekecil mungkin Nah di Foxy ini kita harus mencari ET segede mungkin Sehingga fitmentnya tuh harus pas Jadi kalau misalkan ini 8,5 pake ET30an Pasti jadinya keluar Oke Nah kita lihat Sebenernya worth it gak sih John Beli Foxy untuk di hari-hari ini Mendingan Jadi gini Banyak dilema ketika orang ingin membeli Foxy Beli Foxy Apa beli Velfire ANH20 ya Atau mungkin Alphard SC ANH20 Karena kan dari segi harga Ya sama Kurang lebihnya ya Cuman bedanya tahunnya terpaut jauh Menurut gue worth it John Ketika lu ngambilin mobil baru Karena mobil ini menurut gue Salah satu keunggulan dia adalah Dia punya kabin itu flat deck Mirip-mirip sama Velfire ya Tetapi dia punya jok Itu bisa di Kesampingin Dimemaju mundurin Sehingga kita lihat kabin belakang Ini luas banget tuh Kalian lihat Nah itu luas banget Ini masih pake baby chair Terus kalau anak kita yang umur 3-4 tahun gitu Masih demen jalan-jalan di mobil Wah ini cocok sekali John Karena kita lihat dia bisa tidur-tiduran disini Selama karpetnya masih dipake Dengan baik Karena karpet bawaan mobil ini Blue-durnya tebel banget Gue usahain sih Kalau bisa kalian jangan ganti karpetnya Biarin aja begitu Dan kalau memang kita pengen anak-anak kita di belakang Stay clear Kalau memang mau masuk ke dalam Copot dulu sendalnya Jadi karpetnya tetap terjaga dengan bersih Nah Tidak sampe di velg aja John Nanti kita akan bahas eksterior Kita akan bahas interiornya dulu nih Ini keren banget John Karena memang Begitu lu masuk Lu akan disambut dengan Speaker 3-way merek vokal Yang kalian tau Merek vokal ini speaker yang tidak murah Tetapi suaranya juga bagus Nah karakteristik vokal ini sendiri Lebih ke arah creeps min Kalau kalian demen suara-suara Lagu-lagu jazz Atau lagu-lagu pop Yang suaranya Bernada tinggi Ini speaker cocok banget Ditambah dengan speaker subwoofer Eh sorry Subwoofer di belakang Pakai vokal 10 inch Ditanam Nanti gue kasih lihat kalian Jadi ini bisa menjadi salah satu inspirasi kalian Kalau mau masang audio Tanpa mengurangi volume bagasi Di Toyota Foxy kalian Dan juga John Dia menggunakan prosesor merek Helix Ditambah dengan head unit Kenwood DDX 919WS nih Wah cukup banget John Jadi keunggulan dari Foxy ini Dia lucu John Dia ada MID lagi disini Untuk climate control Dia dual zone kiri dan kanan Udah gitu ada MID di sebelah sini Yang bisa kita atur dari setir Kalau tenaga sih Ya Untuk family car cukup kayaknya om ya Kita tidak berharap banyak Tetapi dengan adanya penambahan Sprint filter di bagian filter udara Membuat tenaganya Lebih terdongkrak sedikit Dibandingkan aslinya Jadi buat teman-teman yang pengen pesen Sprint filter untuk Toyota Foxy kalian Kalian bisa pesen langsung di OneTree Motorsports Atau kalian mau main ke Euros Custom Juga bisa Di Euros Custom juga kita jual Sprint filter khusus untuk Foxy Jadi memang kebetulan Memang apa mungkin Kobe ini dulu masuk Punya mobil Foxy Jadi dia request ke sana Bikin Foxy kali ya Ini kita berhenti dulu sebentar Sembari kita melihat Worth to buy atau enggak Sebenarnya Toyota Foxy Kalau menurut gue worth to buy Karena kita lihat Ini memenuhi aspek-aspek Yang dicari orang Indonesia Salah satunya adalah Family Car Yang kedua adalah Dia mempunyai double sunroof Tetapi yang bagian depan Hanya mugroof seperti Velfire Nah di bagian tengahnya itu Bisa dibuka Dan ini tuh termasuk besar sekali Udah gitu di bagian plafon Semuanya all black Tidak seperti Velfire Ini sebenarnya Ada kelebihan dan kekurangan Kekurangannya adalah Kabin terasa lebih sempit Tetapi kelebihannya Kabin itu terlihat Lebih mewah jauh Dibandingkan kalau ini dipadu Dengan warna abu-abu Nah ini unik nih Ini kita lihat bagian sini Ini udah diganti bahan Karena dia kan pake 3-way Tetapi di bagian sini Ada mic yang ngumpet Jadi kabel-kabel gak kelihatan nih Kobini ini orangnya memang Kayaknya agak sedikit OCD ya Jadi mungkin kita bisa lihat Mobilnya rapi begini Akan kita review lagi gak Mobil-mobil dia yang lain Seperti VX200nya dia GTR dia Kalau kalian suka nonton vlog motor Pasti tau deh Kobini siapa Jadi buat teman-teman Pasti gak asing lagi Dengan nama OneTree Motorsport Jadi dia salah satu Tukang jual beli spare part Dan juga Youtube-nya juga lumayan aktif ya Untuk memberikan edukasi-edukasi Tentang modifikasi Dan motor-motor gede Nah terus di bagian sini kita lihat Ini kompartemennya gede nih Ini bisa buat naruh makanan Buat naruh apapun Dan dia ada multi kompartemen lagi Di atas Di bawah Senang gak John Jadi kita gak bahas Fortuner Innova terus Kan gue senang nih John Karena memang harus Mobil yang kita dapet tuh Gimana ya Ome Mungkin karena yang lu bilang tadi tuh Sebelum kita take video tuh Bener ya Kita harus cari mobil Yang memang udah nyetel Gayanya Eurohouse juga ya Jadi Jadi seenggaknya Penonton yang nonton di kita tuh Ya Jadi minimal Oh mereka tahu Offset yang harus dipakai Di mobil ini berapa Terus hitungan audionya seperti apa Audio yang simple itu seperti apa Jadi Besok-besok kalian bisa tinggal Kasih lihat video ini Ketukang audio installer manapun Bisa tahu Oh kira-kira Om Gue mau begini Mau begini Cukup gitu Nah kekurangan dia memang Tidak ada electric seat Tetapi ya sudahlah Itu pake dan gak pake Di stirnya juga udah teleskopik Bisa maju mundur Dan atas bawah Tetapi memang masih Manual Toh Velfire juga masih manual kok Di bagian sininya nih Yang gue senang Ini kalau kita angkat Ini anak kita bisa jalan nih John Ke belakang John Ini sebenarnya senang sih Kalau punya anak-anak kecil tuh Kalau naik Foxy tuh senang Nah cuman kekurangan dia Kalau kita tinggal di Jakarta itu Tidak banjir friendly ya Jadi kalau misalkan kita naik mobil ini Kalau ada banjir sekaki aja udah Wasalam John Jadi kalau bisa Kalau kalian bawa mobil ini Lihat-lihat kalau ada banjir Lebih baik kita mencari tempat yang aman Oke Nah di bagian sininya juga Dia punya wood panel itu Model maple bird eye Jadi keliatannya rapi Warnanya hitam Terus disininya bagian AC nya Cuman kayaknya keliatannya Agak kurang mewah ya Dia masih mengikuti Gaya-gaya model Nav1 Dan kalau boleh dibilang Ini adalah penerus Dari Toyota Nav1 di Indonesia Dan kita tahu Nav1 penjualannya itu Tidak sebagus Toyota Foxy Karena mungkin dari segi model Foxy ini lebih menganut Ke arah modelnya Toyota Velfire Jadi mungkin banyak orang Nyebutnya Foxy ini Baby Velfire Yes it is Memang kalau Lihat dari segi lampu depan Pisah kan Nah kita ke depan yuk Kita ngobrolin luar mulut Tapi kita gak ngeliat depan Oke John Nah kita udah di bagian depan Di bagian depan sendiri Ini udah diganti Logonya pake logo Nets Jadi lebih ke arah clean Tetapi kita lihat Ternyata Kobeni ini Membuat tampilannya itu Gak terlalu mati Jadi banyak yang membuat Foxy modifikasinya itu D-light chrome Tetapi di mobil ini Tidak di-d-light chrome Jadi kita masih lihat Kumis depan kiri kanannya ini Masih ada chrome nya Terus di bagian handle nya Masih ada chrome nya Tadi Om Nima sempat tanya juga Kenapa gak dibikin chrome Oh ternyata memang Agar tampilannya itu lebih manis Jadi kalau kita lihat Pas lagi jalan Sisi mewahnya mobil ini Juga masih ada Tidak hilang 100% Dan juga pemilihan warna velg ini Terus terang Sedikit cukup berani Tapi memang menganut Arahnya ke arah JDM alias Japanese Domestic Market Dimana ini sangat terkenal Dengan tuner-tuner Di Indonesia Yang suka modifikasi Bahwa JDM itu Memang salah satu Aliran yang paling netral Jadi cukup ganti velg Ganti lowering kit Selesai mobil hujan Selesai Selesai dimana mobil ini Wah udah Gini deh Kalau orang yang mungkin Gak terlalu entusias Dengan JDM Mungkin orang bakal berpikir Kenapa gak pelgnya Warna yang lebih gelap aja Kenapa gak pake pelg Yang lebih ke arah krum But We can break that bro With this style Jadi memang Wah Ganteng banget Dan buat yang penasaran Pake coil over Atau pake pair Mobil ini menggunakan Tain coil over Jadi ini bisa disetting Dan kayaknya ini Settingan paling pendek Untuk mobil ini Tetapi Kalau kita lihat Selama kita turunnya Masih pelan-pelan Dia masih aman Di bagian depan Dan bagian belakang Karena memang Bodi dari Jarak dari ban ke bumper ini Gak terlalu panjang Dan juga jarak dari bumper belakang Ke ban belakang ini Gak terlalu panjang Sehingga Kalau turunannya Tidak terlalu curam Kita agak sedikit miring Masih sedikit oke Tetapi Kalau kita berbicara Kalian bawa mobil begini Sampai ke Bali Mungkin agak sedikit nyiksa ya Jadi Kalau Keunggulan dari Coil over adalah Kita tinggal ganti velok standar Kita naikin sedikit Settingannya Udah kita gak perlu Bongkar lagi Jadi shock breaker standar Nah di bagian lampu belakang ini One 3 Motorsport Juga menyediakan lampu ini Gak tau Tapi ya sekarang Masih ada apa gak Ini lampu keren Sumpah keren banget Iya Ini 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 Wah Gila gue Begitu ngeliat Wow Ini Tampilannya langsung Kayak beda gitu kan Nah Di bagian belakang juga kita liat Nih Foxy nya udah warna hitam Dan ininya hitam Tetapi ininya gak dibikin krum Ya kan Nomornya juga keren nih Ben One 3 Ya kan Mungkin kalau bagi sebagian orang Orang akan berpikir Ini mobil gue Tapi bukan ini mobilnya Ko Benny Gue cuman pinjam ya Ini kita coba liat Bagian lampunya ya Tuh Ini keren Top Ini nyetel Dan lampu ini Anti mainstream Karena jarang banget Ada yang pake lampu model gini Dan waktu Waktu pertama kali gue nge-review itu Banyak sekali yang nanyain lampu ini Nah Kalau masalah Ketersediaan lampu ini Kalian bisa langsung nanya Ke One 3 Motorsports aja ya Terus di bagian belakang Tadi gue udah janji Mau ngasih liat Bentuk subwoofer Yang sudah dipasang Ko Benny Nah ini kita liat Tuh Subwoofernya ngumpet Di bagian sini Sehingga volume bagasi Tidak berkurang Bangku belakang juga Masih bisa dibuka Ban serep juga Masih bisa keluar Oke Gimana guys Ada yang tertarik Untuk modifikasi Foxy kalian bisa seperti ini Ya kan Keliatannya murah ya Habisnya 100 juta John Pasti gue jamin Karena dari ban aja Udah 225 45 Michelin Ini sepaket 4 biji Ini kita sambil Ngitung-ngitung aja ya Ini kurang lebih 10 juta Bannya Ya mungkin More or less lah ya 7 sampai 8 juta Nah velgnya nih John Lu punya duit Gak bisa beli velg ini Kalau gak ada yang mau jual John Jadi mungkin Kisaran antara 30 sampai 50 juta Velg ini Wow Cukup ya Cukup Wow Ya kan Karena Desmond Regamaster ini Salah satu velg Yang paling nyetel Di mobil apapun Jadi kalau kalian ingat Gue pernah bahas Civic Turbo FK juga Pakai pelg ini Nyetel Sudah gitu Coilover kurang lebih Bangsa belasan juta Ya kan Lampu kurang lebih 5-6 juta deh Kalau gak salah inget Sprint filter 1 juta lebih Oke Ya kan Nah audionya John Speaker vocal Kenwood Helix Processor Audio mungkin Kisarannya Kayaknya 30 sampai 40 juta Cuman mungkin Kita harus nanya Kok Benny langsung Nih Yang bikin gue Pengen punya Foxy nih Ini John Ini Gue bingung Begitu gue masuk mobil Ih Karena kan gue Gimana Luas banget ya Iya Gue gak pernah Abang ipar gue Sendiri juga pake Foxy Cuman gak pernah dibikin Setelannya begini ya Maksudnya bangkunya Dipepetin Dimudulin sedikit Ternyata Wow Keren ya Tuh Ini lo ngebale aja Bisa tuh John Ya kan Nah Jadi nih lo Mau makan disini Bisa kan Kalau gitu Lo masih bisa duduk disini Disini ya kan Jadi menurut gue Oh keren ya Jadi dalamnya tuh Bener-bener Luas banget Kita liat Mobil ini Kids friendly deh Jadi kids friendly Dan cocok banget Apalagi buat Di masa pandemi Seperti ini Dan kita liat Joknya juga udah Perforated Bawaan dari pabrik Nah setau gue Foxy keluar cuman Satu tipe Jadi ini Memang semua Foxy Model joknya begini Ini kita liat Perforasi Di bagian dalamnya Ada sedikit Ke arah Coklat-coklat merah Gitu nih Dalamnya Cuman di bagian Staging sininya Warna putih Kita buka Nah Kalau anak lo Lagi jalan-jalan Ke safari Bisa begini John Tuh Ya kan Kalau Alphard kan Lebih tinggi Dia punya dimensi Dari sini ke sininya Jadi kalau kayak gue aja Mesti jinjit Begitu Naik ke dalam sini Tapi kalau Foxy Dia lebih kecil Lebih pendek Dibandingkan si Velfire Nah ini Joknya itu Dia bisa dimajuin lagi Kesini Nah lalu Setau gue di Eh gimana ya Bentar Oh Oh gini nih Tuh Nah Kalau begini Dia gak bisa mundur Terlalu jauh Tapi kalau diginiin Oh gini Terus kalau kalian lihat Di bagian sini Ini Untuk nutupin Bagian audio Kobe ini juga Nambahin lampu Lampunya warna oran Lebih ke arah OEM look Karena memang Velfire sendiri Ada lampu oran Juga di bagian depan Dan bagian tengah Ini dibikin cakep Jadi dia gak pakai lampu putih Atau warmoid Tetapi oran Lebih ke arah Cozy kayaknya om ya Jadi lebih ke arah Homey banget gitu Wah cocok deh Seleranya pas Dia juga ininya Warnanya juga oran Ini kayaknya memang Bawaannya Oke Kayaknya cuma itu aja Yang udah bisa dibahas disini Oh iya Tadi gue dijanji Mau ngasih lihat Sprint filter Yang sudah dipakai 3 tahun Gimana kondisinya Bentar ya Kita buka Sorry John Celana gue Rusak Kancingnya tadi Cokot Berat gue naik John Wah lucu ya Gue baru sadar nih Ininya ada di Apa Oh filternya ada disini Kita matiin dulu mesinnya Tuh John Ini pemakaian Sudah 3 tahun lebih Masih begini bagus Nah ini The only one polyester Air filter replacement In the world Jadi bagus ya Buat temen-temen yang pengen order Buat Foxy kalian Bisa kontak kita Atau ke OneTree Motorsport Oke jadi kesimpulannya Buat temen-temen yang masih bingung Beli Foxy atau beli Velfire Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Kalau kalian mencari mobil yang lebih sedikit mewah Oke kalian bisa beli Velfire Tapi ingat Mobil itu ada umurnya Ini pasti jauh lebih muda Dibandingkan kalian membeli Velfire Nah yang kedua Kalau kalian merasa Istri kalian bawanya juga kebesaran Kalian mencari mobil yang lebih kecil Atau mungkin lokasi rumah kalian itu Jalanannya agak sempit Then you have to go buy the Foxy Nah tetapi Kalau kalian ragu Memiliki mobil family Tapi masih punya geo modifikasi Ternyata kalian begitu melihat video ini Pasti kalian langsung yakin Pengen punya Foxy Oke Terima kasih semua temen-temen yang sudah menonton Dan jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis Bye-bye Sub indo by broth3rmax